Bakalan ke-reset gak sih? Kalo misalnya kita refresh tuh Ini bakalan ke-reset Jadi hati-hati kalo misalnya Lu yang masuk ke link ujian ini tuh Nggak disuruh login dulu Karena ini bakalan ke-reset Jangan pencet Di video sebelumnya Gue sudah membahas exam bro Di tahun 2024 ini Yang ternyata sangat-sangat canggih banget Untuk update-nya dimana Itu sudah bisa mengaktifkan pin layar Yang berarti di aplikasi exam bro ini Sudah tidak bisa berganti-ganti aplikasi lagi Untuk review lengkapnya Lu bisa cek aja di video gue yang sebelumnya Sekarang kita bakalan fokus Untuk membahas RDF exam browser Di 2024 ini Dan disini gue sudah ada di dalam playstore Namanya sudah ganti jadi CBT exam bro pro 2024 Ini developernya dengan developer yang sama ya Tuh Gue bakal cari tau seketat apa Atau seperti apa Aplikasi CBT exam browser ini Di tahun 2024 Karena di video-video sebelumnya Itu di versi lama pun ini Sebelum di update-an sekarang Yang 2024 Ini tuh udah ada fitur di exam bro Versi terbaru Yaitu untuk mengaktifkan pin layar Tapi disini apakah Bakalan semakin ketat lagi Disini kita langsung aja install Kalau kita baca apa yang baru Atau apa yang ada di update-annya ini Itu cuma ada fix bug aja Ini di versi sebelumnya pun sudah ada nih Yang kayak begini-begininya Kayak disini gue sudah download aplikasinya Kita langsung aja buka Ini dari dulu juga sebelum update Ini pun udah ada wih Untuk fitur layar disematkan ini Kita langsung aja mengerti Kita mulai Kita bakal review dari menunya dulu Apa aja yang ada terbaru Disini ada Say hello Cation Oh ini nih masih Masih loading Untuk update pertama Aduh Disepam dulu iklan loh Untuk kampilan pertama Yang bakalan dikasih Sama si exam browser ini adalah Ada Pop up bahwa disini ada Mode prioritas tidak aktif Disini kita baca dulu Mode prioritas adalah fitur baru Yang dapat mencegah mencontek Mencontek apa Mencontek kayak harusnya ya Harusnya Secara penuh Mode prioritas hanya untuk sekolah Yang pesan versi premium Menggunakan logo sekolah pada aplikasi Ya jadi kalau ini itu versi biasa Yang gue download langsung dari playstore ya Nah disini untuk tampilan awalnya masih Ya elah ini kenapa sih Itu kenapa itu tadi tuh Bisa langsung keluar begitu Ya ini untuk ininya masih sama ya Kayak ada scan QR code Masuk URL Mode prioritas ini yang tadi udah di Kasih pemberitahuan Yaitu kita harus beli aplikasinya Disini ada syarat dan ketentuan Kita coba ini kayaknya baru deh Ini ada syarat dan ketentuan Biasa kalau lo download-download aplikasi Itu pasti kayak ada Gini kan kayak perizinan Atau persetujuan Kayak gini-gini doang Tuh Terus disini ada developer Ini developer ya udah jelas sih Itu Jadi kalau misalnya pengen yang Kayak logo sekolahnya Sekolah masing-masing Itu disini bisa pesan aplikasi Dan disini ada channelnya dia Lalu kita lanjut Disini ada scan QR code Dimana ini kalau misalnya Memasuk pakai QR code Ya lo udah tau lah Dan disini gue bakalan coba Masuk menggunakan URL Nah ini masih sama ya Untuk tampilannya ini Kayak ada Oh ini sama aja Gue kira ini bakalan Ngeganti ke darkbook Ternyata enggak Kita masuk Melalui URL aja Nah sekarang mungkin ini Gue gak tau ini Gue lupa atau gimana Sebenernya Kalau misalnya lo liat Di bawah sini Itu kayak ada Baterai sama ada jam Nah ini Gue dulu juga sempet Ngomongin fitur ini Dimana kalau fitur ini Itu lumayan berguna Karena kita bisa tau gitu Ini Baterai kita sama jam kita tuh berapa Takutnya nanti lagi ujian HP kita mati kan Disitu kita harus ngulang kan Yaudah disini Ya bagus lah Untuk fitur ini ditambahkan Tapi sebenernya gue juga lupa Ini di versi sebelumnya Ada atau enggak Kita langsung aja Masukkan URL-nya Mungkin nanti di next video Gue bakalan coba Untuk membongkar Cara browsingnya lagi Tetapi Sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe Karena itu pas gue upload Lo langsung tau Dan bisa langsung coba caranya Karena kalau misalnya lu Nontonnya telat Itu pasti bakalan Difiksa sama si developernya Karena gue enggak mungkin dong Gue bisa nge-block list Developernya Supaya enggak nonton video gue Dan gue usahain untuk uploadnya Itu di waktu-waktu ujian Supaya bisa langsung dicoba Pas ujian Developernya yang enggak bisa Gue larang biar dia enggak nonton Pasti mau gimana-gimana Juga tetap nonton Jadi Ya terlalu cengli lah Kalau misalnya gue bilang Gue developernya jangan nonton Nah itu konyol buat Jadi kita langsung aja buka Disini Oke Untuk tampilnya seperti ini Tapi Disini Itu enggak ada Kayak tutorial Kayak disebelah sini Ini tuh kita Kayak enggak boleh disuntut Di bagian sini Sini sama disini Itu udah enggak ada Di versi sebelumnya itu Masih ada Jadi ya lu tonton aja Di video-video gue yang sebelumnya Yang gue mereview Ini aplikasi ini Nah untuk tampilan ininya Masih Enggak sih Ini beda sih Dulu tuh Belum ada menu-menu kayak gini Ini kayak ada gini Ini tuh bar-bar yang kayak gini Itu dulu enggak ada Sekarang kita coba Apakah alarm ganggu itu Masih ada Gue rasa pasti ada sih Makan Ini Ini gue kasih tau ya Untuk lu yang bikin-bikin aplikasi Ujian kayak begini Yang model-modelan Yang ada alarmnya gini nih Yang kayak gini-gini nih Nih Sini Sebenernya Mau ada atau enggak adanya Fitur alarm ini Reset Jawabannya reset aja gitu Kayak Kayak gini justru malah kayak Ngeganggu Kita sebagai Siswa yang lagi ujian Enggak sih kan Anggap aja sekalas itu Ada 30 orang Nah sekarang bayangin aja Kalau misalnya ada 3 atau 2 orang aja yang kayak gini Nah itu kan Ngeganggu konsentrasi Dan kita bakalan ke distract Untuk ngelihat Yang alarmnya bunyi Gue tau sebenernya fungsi ini apa Supaya guru itu tau Kalau misalnya ada kita yang berbuat curang Tapi sebenernya Sebenernya gak dikasih Juga gak masalah gak sih Kan tetap-tetap di reset-reset juga Gitu kan jawabannya Menurut gue dihapus aja Karena ya jujur Ini ngeganggu Proses ujian juga Dan juga ini gak selalu Yang mau pengen berbuat curang gitu Kalau yang Pencet di bagian sini-sini-sini Mungkin ada Di teman-teman Lu di luar sana Yang HP-nya tuh Udah HP yang bagus gitu Yang flagship-flagship gitu Yang disini Bezelnya tuh Wah tipis banget Segini nih Segini doang nih Itu gampang banget Kepencet gitu loh Kalau misalnya HP bezelnya itu tipis Itu pasti gampang banget Kepencet di bagian pinggirnya Jadi kita yang lagi ujian Lagi enak-enak mikir Lagi enak-enak ngotret Lagi tenang-tenangnya gitu kan Tau-tau ada suara kayak gini Pasti kita bakalan reflect Buat noleh ke Alarm yang bunyi gitu ya kan Sekadar solotean gue mengenai Fitur alarm yang sebenernya ini Gak ada guna sama sekali gitu Karena Berisik Tampilannya ya Begini doang sih Ini kayak ada search ini Ini kalau mau Masukin link Ini ada refresh Tapi saran gue sih Lu jangan pencet refresh ya Karena kalau yang misalnya Takutnya yang kayak gue gini Yang kayak Kita itu gak perlu login Ke aplikasinya pun Kita bisa Masuk ke Eh ke login ke website-nya pun Kita bisa masuk tanpa login Itu kalau kita refresh Ini bakalan ke reset Nih Bakalan ke reset gak sih Kalau misalnya kita refresh tuh Ini bakalan ke reset Jadi Hati-hati Kalau misalnya Lu yang masuk ke link ujian ini Itu Gak disuruh login dulu Karena ini bakalan ke reset Jangan pencet refresh ya Karena nanti bakalan Dari ulang lagi gitu Nah ini ada tombol exit Kalau misalnya kita pengen keluar ya Ini ada tombol search Sekarang gue bakalan coba Untuk masukin aplikasi Yang sebelum itu gue Review yang terbaru Yaitu A web window Oke kita langsung aja keluar dulu Cukup segini aja Untuk review aplikasi exam browser Update di tahun 2024 ini Semoga video ini bisa membantu Dan bisa membantu Mempersiapkan lu semua Untuk ujian Nanti Jadinya Jangan lupa untuk subscribe Agar misalnya Kalau ada informasi Mengenai aplikasi Atau trik-trik ujian Cara browsing ujian Lu gak terketinggalan Terima kasih yang sudah menonton Let's get soylance We'll meet the guide Sub indo by broth3rmax